Di sini kita akan bertemu di mana lampu akan hidup secara bergantian baik itu dari merah ke kuning, kemudian dari kuning ke hijau dan kembali lagi ke merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kuliah teknokrat bersama saya S. Samsugi Untuk kali ini kita tetap di mata kuliah otomasi sistem Tapi untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai timer pada PLC Baik mungkin mahasiswa sudah sering menemukan tentang penggunaan timer di lingkungan kita sehari-hari Baik nanti kita akan bahas apa itu timer, apa itu fungsi timer dan penerapan timer pada penggunaan sehari-hari Timer pada PLC adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu Misalnya kita ingin menyalakan sesuatu baik itu lampu, motor, mesin dalam waktu yang kita tentukan Jadi kita akan menentukan lampu itu akan hidup selama 5 detik Maka kita akan membuat suatu program supaya lampu tersebut dapat hidup selama 5 detik Nanti setelah 5 detik maka lampu akan padang Kemudian instruksi timer digunakan untuk menyediakan logika pemrograman dan untuk memutuskan kapan harus menghidupkan dan atau mematikan rangkaian tersebut Salah satu contoh yang sering kita temukan misalnya di rambu-rambu lalu lintas Salah satunya adalah traffic light atau kita biasa menyebutnya lampu merah Di sini kita akan bertemu di mana lampu akan hidup secara bergantian Baik itu dari merah ke kuning ke kuning ke hijau dan kembali lagi ke merah Nah itu jangka waktu hidupnya itu sudah ditetapkan berdasarkan timer Misalnya lampu merah akan hidup selama 30 detik Nah setelah 30 detik kemudian lampu akan berpindah Berpindah ke lampu hijau Nanti lampu hijau juga akan hidup sesuai dengan yang diperintahkan pada program yang telah dimasukkan Kemudian dari hijau akan pindah ke warna kuning Itu juga menggunakan timer dan akan kembali lagi atau looping Begitu seterusnya Kemudian untuk alamat timer yang ada di TLC Nah ini dapat kita lihat Untuk penggunaan timer ini kita akan menggunakan perintah yaitu yang disebut team Singkatan dari timer Tapi kita akan menulisnya ke dalam program itu adalah team Kemudian Untuk pengalamatannya Nah ini dapat kita lihat bahwa untuk nomor timer itu dapat di setting Antara 0 sampai 4095 Jadi untuk misalnya kita akan menggunakan banyak timer Nah ini bisa dengan maksimal banyaknya adalah 4095 nomor timer Jadi untuk lebih dari itu tidak bisa digunakan lagi Jadi maksimal penggunaan timer Atau penomoran pada timer itu adalah 4095 Dalam bentuk desimal Kemudian Untuk nilai Nah ini maksud nilai adalah Waktu yang akan diberikan Misalnya Kita ingin menyalakan sebuah lampu Selama 5 detik Untuk nomor timer ini Nilai timer ini dapat di set Antara 0 sampai 9999 Untuk 1 detiknya Itu sama dengan nilai yang akan dimasukkan adalah 10 Jadi ketika kita memasukkan Angka 10 Bahwa nilai itu adalah 1 detik Jadi kalau kita tadi ingin menyalakan lampu Selama 5 detik Maka kita memasukkan Nilainya adalah 50 Kemudian Ini ada contoh di bawah kita lihat Di gambar Di sini akan diperintahkan Untuk aktif selama 2 detik Maka perintahnya adalah Dapat kita ketik Tim Kemudian Spasi Kemudian memberikan nomor timer Yaitu di awal dari tadi 0 0 0 Kemudian untuk memberikan nilai Atau waktu Yang ditentukan itu diawali dengan tanda pagar Kita lihat Tanda pagar Kemudian nilainya 20 20 tadi Artinya adalah 2 detik Jadi ketika kita akan menggunakan timer Yang perlu diingat adalah 1 detik Sama dengan nilainya adalah 10 Jadi jangan sampai dilupakan Kemudian alamannya juga Dimulai dari 0 Sampai 4 0 95 Nah Dapat kita lihat di sini Contoh penerapan timer terhadap output Di sebelah kiri itu ada grafik waktu Kemudian di sebelah kanan itu adalah Ladder diagram Ladder diagram ini adalah yang kita nanti Buat di Pemrograman CX programmer Di sini akan kita saksikan Ketika di sini ada Sebuah output Anggap saja kita beri nama Lampu Misalnya lampu Kemudian komponennya ada Tombol Kemarin kita sudah belajar Pengalamatan input output Dimana outputnya adalah Nilainya 100.00 Kemudian inputnya ada 0.01 Kita lihat Di dalam rangkaian ini Ada tim Kemudian ada nomor Nomornya 0 0 0 Kemudian ada waktunya 50 Artinya nanti Dalam waktu 5 detik Lampu akan Menyala Dimana di bawah itu Perintah untuk menyalakan Sebelum ada output Itu ada namanya Trigger Jadi triggernya itu Merupakan alamat Dari si Timer Kita lihat triggernya Menggunakan Saklar Kemarin kita sudah belajar Ada saklar NC Not connected Atau Normally closed Dan yang kedua Ada Normally open Yang digunakan pada Racken itu ada Normally open Artinya Dia masih terbuka Kapan lampu itu Akan menyala Atau output itu Akan menyala Jadi output itu Akan menyala Pada saat Waktu Mencapai Nilai 0 Jadi disini Penggunaan dalam Non delay Men delay Output Jadi Ketika Timer ini diaktifkan Lampu tidak akan hidup Kapan lampu hidup Pada saat Timer sudah Dihitung mundur Kembali ke Angka 0 Jadi ketika angka sudah 0 Timer aktif Baru nanti Output akan Menyala Jadi ini delay Dapat kita lihat Di sebelah Ada grafik Waktu Jadi ketika Input diaktifkan Kita lihat Output tidak langsung Menyala Tapi menunggu Waktu Berjalan dulu Nah di akhir Waktu Timer Baru Output akan Menyala Kemudian Rangkaian Timer Disini ada Dua metode Untuk menentukan On off nya Luaran Itu ada dua Yang tadi Sudah kita bahas Ada Normally open Dan juga Ada Normally close Bedanya dimana Kita lihat Pada Slide berikutnya Nah Disini ada Sebuah Rangkaian Rangkaian timer Yang berbeda Satu Menggunakan Normally open Yang atas Dan yang bagian bawah Itu menggunakan Normally close Jika kita perhatikan Yang nomali Open Yang atas Itu sama dengan Yang sudah kita jelaskan Di slide awal Bahwa Output Itu akan Menyala Pada saat Nilai Timer 0 Karena Nilai timer Ini akan Menghitung mundur Atau Tadi ada Delay Kemudian Pada Gambar yang Kedua Di bawahnya Itu ada Rangkaian Timer juga Namun Trigernya Menggunakan Normally Close Artinya Ketika Timer ini Dinyalakan Lampu akan Langsung Menyala Tidak Men-delay Kalau tadi kan Delay Kalau ini Ketika Tombol on Dinyalakan Ketika Timer Menyala Maka Otomatis Lampu juga Akan Menyala Menyalanya Itu akan Ditentukan Selama 2 detik Karena Disitu Kita Lihat Bahwa Set Nilai Yang diberikan Adalah 20 Artinya Ketika Timer ini Diaktifkan Maka Lampu Akan Menyala Selama 20 detik Setelah Selama 2 detik Kemudian Setelah 2 detik Maka Lampu Akan Pandang Baik Nah Untuk Lebih Lanjutnya Kita Akan Melakukan Praktikum Jadi Kepada Mahasiswa Dispersilahkan Untuk Menyiapkan Laptop Dan Juga Aplikasi CX Programmer Nanti Kita Akan Mempraktikan Penggunaan Timer Dalam Mengatur Output Sesuai Waktu Yang Ditentukan Baik Langsung Saja Kita Akan Menggunakan Check Programmer Untuk Menentukan Atau Penggunaan Timer Yang Sudah Kita Bahas Tadi Baik Pertama Kita Akan Membuka File Disini Sudah File Kosong Kemudian Kemudian Kita Akan Menggunakan Tombol Yaitu Pertama Kita Akan Menggunakan Sebagai Inputan Alamat Input Adalah 0 Kemudian Kita Kasih Nama On Kemudian Untuk Membuat Perintah Timer Disini Kita Bisa Menggunakan Instruction Ada Namanya PLC Instruction Atau Kalau Menggunakan Tombol Shortcut Kita Bisa Menggunakan Tombol I Kita Tekan Aja Huruf I Di Keyboard Nah Disini Kita Akan Memberikan Perintah Dengan Perintah Tadi Yaitu Tim Tim Singkatan Dari Timer Kemudian Spasi Nomor D Timer 0 0 Kemudian Selanjutnya Nilainya Berapa detik Jangan lupa Diawali Menggunakan Tanda Pagar Kita Kasih Misalnya Nilainya 50 Oke Kita Kasih Nama Timer 1 Oke Kemudian Kita Akan Membuat Output Atau Luaran Sehingga Nanti Akan Diperintahkan Oleh Timer Untuk Menyala Disini Kita Bisa Menggunakan New Coil Atau Kita Biasa Tekan O Muruk O Kita Beri Alamat 100 Titik 00 Misalnya Kita Beri Nama Saja Lampu Lampu Oke Kemudian Kita Pindahkan Kesini Oke Nah Di antaranya Antara Lampu Dan Tombol Kita Buat Sebuah Trigger Jadi Nanti Akan Yang Menentukan Lampu Penyala Atau Padam Kita Buat Untuk Contoh Yang Pertama Kita Menggunakan Normally Open 0 Titik 0 1 T 0 0 0 Timer 1 Nah Disini Disini Menentukan Trigger Baik Sekarang Kita Coba Atau Uji Coba Apakah Lampu Akan Menyala Langsung Atau Lampu Akan Menyala Tapi Delay Kita Cek Oke Sudah Work Online Sudah Aktif Sekarang Kita Beri Nilai 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 1 Nah Dapat Kita Lihat Waktu Berjalan Mundur Dan Setelah Nilai Kembali Ke Angka 0 Maka Lampu Menyala Artinya Artinya Dengan Menggunakan Saklar NO Normally Open Maka Output Akan Menyala Namun Terjadi Delay Delay Selama 5 detik Setelah 5 detik Habis Baru Lampu Menyala Baik Kemudian Kita Akan Menggunakan Contoh Yang Kedua Kita Masukkan Tombol Yang Kedua Yaitu 0 0 1 On Kemudian Kita Tambahkan Timer Menggunakan Instruction Tadi Tadi Udah 0 0 Sekarang Kita Gunakan 0 0 1 Atau Sebelumnya Kita Masukkan Team Kemudian 0 0 1 Kemudian Beri Tanda Pagar Dan Nilai Yang Akan Diset Kita Samakan Misalnya 50 Kita Beri Nama Timer 2 Oke Selanjutnya Disini Kita Gunakan Output Sama Kita Menggunakan Coil New Coil Disini Kita Beri Nil Apa Alamat 100 0 1 Karena Tadi Udah Digunakan Yang 00 Sekarang 100 0 1 Oke Kemudian Kita Beri Nama Tadi Lampu Yang Ini Mungkin Bisa Kita Gasi Nama Mesin Oke Kita Klik Oke Saja Nah Selanjutnya Disini Kita Beri Trigger Trigger nya Adalah Alamat Si Timer 1 Jadi T 001 Enter Ini Langsung Nah Kemudian Disini Kita Akan Subah Normally Open Menjadi Normally Close Bisa Kita Langsung Saja Ketik Garis Miring Nah Ketika Diket Garis Ini Nanti Dia Akan Menjadi Normally Close Baik Sudah Selesai Kemudian Kita Simulasikan Kita Klik Walk Online Simulator Oke Kita Lihat Kita Beri Nilai Disini Kita Beri Nilai 1 Nah Disini Dapat Kita Saksikan Ketika Beri Nilai On Nilai 1 Pada Tombol On Maka Secara Bersamaan Output Menyala Kemudian Ketika Timer Kembali Ke Nilai 0 Maka Lampu Akan Padam Baik Sekarang Kita Ujikan Yang Dua Duanya Biar Kelihatan Perbedaannya Sekarang Kita Uji Dua Duanya Supaya Ini Langsung Dua Duanya Bisa Kita Ubah Disini Alamatnya Supaya Sama Jadi Ketika Kita Beri Nilai 1 Dua Duanya Akan Menyala Ini Saya Ubah Nilainya Seperti Tombol On Yang Pertama 0.00 Kita Klik Nah Kita Perhatikan Sekarang Saya Akan Memberi Nilai 1 Nah Yang Atas Itu Belum Menyala Dan Yang Di Bawah Sudah Menyala Jadi Adalah Metode Yang Dapat Digunakan Untuk Menentukan Output Yaitu Delay Atau Langsung Menyala Dalam Waktu Yang Ditentukan Baik Demikian Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Timer Pada PLC Ini Biasa Digunakan Untuk Mengatur Output Dalam Menyala Baik Itu Secara Langsung Maupun Delay Jadi Output Bisa Langsung Menyala Atau Maupun Akan Menyala Setelah Waktu Yang Ditentukan Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Cukupkan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Sudah Menyelaskan Video Pembajaran Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Nyalakan Tanda Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Informasi Update Lainnya Terima Lain Symak Terima Tidak ыми S uel S S S